Baik, untuk layar bisa dilihat, teman-teman? Bisa, Pak. Saya. Baik, ini saya ambil dari slide yang di AKM. Ini cukup bagus sekali, sudah diresumkan. Sudah diresumkan untuk kita semuanya. Jadi, pertama, saya ingatkan kembali bahwa kita sudah membahas web-web yang merupakan materi UTS. Di antaranya, saya ingatkan lagi, kita sudah belajar mengenai long-term liability. Terutama yang kita, ini adalah yang cukur secara amortis cost. Karena ada dua, ada yang dikategorikan sebagai trading juga atau fair value truth-proofing loss. Tapi kita lebih bahas banyak kemarin ke amortis cost yang telah bentuk obligasi. Nah, tolong teman-teman nanti main kembali. Dan ini pun, jika saya singgung, nanti teman-teman di forum LMS, silakan di komen, silakan di posting, masalahnya satu orang satu, terkait dengan review materi. Jadi, kita sudah membahas long-term liability mulai dari penerbitannya, penerbitannya ada variannya, misalnya ada biaya transaksi, ada diterbitkan di antara dua tanggal. Kemudian bagaimana ketika amortisasinya, bagaimana ketika kita membayar bunganya, dan juga bagaimana ketika penyesuaian. Kalau penyesuaian sih hanya untuk yang fair value truth-proofing loss, tapi kalau untuk amortis cost tidak berpenyesuaian. Bagaimana jika ada pelunasannya, baik kemarin sebagian, ataupun seluruhan. Bisa juga dengan penukaran aset, bisa juga dan sebagainya. Itu yang kita bahas di dua pertemuan pertama. Kemudian pertemuan berikutnya adalah kita bahas mengenai equity, mengenai ekuitas. Bagaimana penerbitan dari saham preferensi, saham biasa, mulai dari varianya dalam saham purchase, kemudian bagaimana dengan penukaran dengan aset, bagaimana nilai mana yang dipakai dalam dasar penyatatannya. Termasuk penyajiannya, pengungkapannya yang penting. Apa itu outstanding, issued, shared, issued, authorized. Itu penting sekali. Kemudian kita bahas juga mengenai division. Jangan lupa ya, otansi division. Baik itu division. Division ada dari segi jenisnya, ada yang cash division, ada yang liquidating dividend, ada yang share dividend. Kemudian juga bagaimana akutansi dividennya, bagaimana pembeliannya, kita menggunakan metode. Ada metode apa saja? Par metode sama? Sama apa? Kalau untuk dividen? Satu lagi ya, bang. Fair value metode ya. Jadi ada par nilai par sama fair value-nya ya. Kalau ini kita pakai Vivo ya. Itu coba diirimain kembali ya. Untuk, maaf, itu untuk trash research ya. Kalau dividen, dividen, fitur-fiturnya, jangan lupa ada yang participating dan cumulating itu, bagaimana perlakuannya. Ini juga harus tingkat kembali. Itu dividen, kemarin kita bahas juga mengenai basic earning per share. Bagaimana kita mencari, apa namanya, mencari kuncinya adalah, itu adalah net income, dikurangi only preferent dividen, dibagi dengan weighted average outstanding share. Atau, apa namanya, kepanjangannya apa yang, yang one show ya, one show, weighted average outstanding share ya. Itu diperoleh dari, bagaimana kita mencari one show-nya ya. Faryanya adalah, bagaimana ketika ada, apa namanya, ada share dividen, ada share split ya, ada restatement dan sebagainya. Coba di, kembali. dan di bab terakhir yang kita bahas ini, terhadap dengan investment ya, investment. Kalau yang sebelumnya kita bahas di sisi library dan sisi equity, nah sekarang di sisi asetnya. Kita sebagai, sebagai kreditornya, atau kita sebagai pembeli, atau pembeli dari, dari bond payable, ataupun saham itu. Nah, di pertemuan ke-6 kemarin, kita sudah bahas mengenai, apa namanya, debt investment ya. Artinya, kita berinvestasi, yang instrumennya, itu dalam bentuk debt, contohnya adalah obligasi ya, instrumen utang. Bedanya adalah, kalau, apa bedanya instrumen utang dan instrumen equity, bedanya adalah, pertama adalah, dilihat dari, bentuk imbalannya ya, bentuk imbalannya. Apakah dia residual, atau enggak. Kalau residual, seperti halnya saham, dia bagikan dividennya. Residual itu artinya apa? Artinya, dia memperoleh dividen itu, berdasarkan apa? Dari pendapatan, dikurangi dengan expense-nya, ketemu net income-nya, itu yang akan dibagi, berapa persentasenya. Sementara, kalau untuk debt debt, itu kan enggak. Berapa kontraktual yang tercantum, dalam nilai logikasinya itu, itu nantinya akan dibagi. Pertama dari segi, dari imbalannya. Yang kedua adalah, dari segi, ketika, ketika, ikuidasi ya, ketika ikuidasi, tentunya, instrumen debt akan didahulukan. Sementara, kalau instrumen equity, yang seperti residual, akan di, di akhirkan, setelah semuanya, debt-nya sudah terpenuh. saya sudah bahas ya, mengenai, apa namanya, debt investment. Perhatikan teman-teman. Untuk debt investment, maka, dalam kategorian investasi, seperti halnya, dalam PSA 71, itu bisa menjadi tiga. Ya, tiga. Ada yang mortise cost, ini yang kita kenal namanya, health for collection, mortise cost ya, health for collection. ada yang, artinya apa? Ketika health for collection adalah, kita, membeli ini, itu berniatnya adalah, untuk mempertahankan, sampai dengan jauh tempo, dengan harapan, kita mendapatkan imbalan, berupa bunga, secara periodik. Dan, tidak memilih, fair value option ya. Jadi, tidak memilih fair value option. Kemudian, ada namanya, fair value OG, tapi with recycling-nya. Jadi, artinya apa? Artinya, kalau fair value OG, artinya, setiap, setiap, apa, setiap, ada perubahan nilai wajar, maka, dia sesuaikan. Sesuaikan. Ya, sesuaikan. Sesuaikan nilainya itu, ya. Dan, di, atau selisih hituan, dilawan, dicaskan ke, namanya, ke OCI. Ke OCI, ke Under Confensive Income. Dirinya adalah, dia, head for collection, ya, tapi juga, dia, ada, ada niatan bahwa, jika, saya ada niatan untuk, menjualnya juga, gitu. Kalau harganya bagus, atau butuh, maka, dia akan menjual. Jadi, niatan awalnya itu. Perlakuannya adalah, kalau untuk omortes kos, itu sama, halnya kita seperti, seperti kemarin, kita akutansi long term, lain peliti ya. Hanya bedanya adalah, kita disisi sebagai investor. Sehingga kita bukan bayar bunga, tapi kita terima bunganya, terima pendapatan bunganya. Sama, buat tabel amortasinya. Pertama adalah, pada saat pengukurannya, dia diukur menggunakan nilai wajar, ya. Nilai wajar. Kalau dibiarkan transaksi, ya, seperti halnya itu, apa namanya, dia, di, apa namanya, ditanggungkan, ditanggungkan, disesuaikan nilainya itu. Nilai dari, nilai dari, apa namanya, komplikasi itu. Nah, kemudian, selebihnya adalah, mengikuti tabelnya, Tabel, tabel, apa namanya, tabel yang kita buat amortisasinya. Misalnya ada, ada bunga, ada, apa namanya, yang bunga dibayar, ada interest revenue, selisihnya masukkan ke amortisasinya. Sementara, kalau yang, OCI, ini adalah, yang membedakan adalah, kita tetap sama, membuat tabel dan jurnal juga sama. Nah, kemudian, kita, kemudian, ketika ada perbedaan dengan fair value-nya, maka kita lakukan penyesuaian. Penyesuaian ini, ada dua treatment-nya, teman-teman. Kalau dia itu portfolio, artinya dia gabungan dengan beberapa instrumen, maka kita menggunakan akun fair value adjustment. Tapi kalau enggak, sesuai dengan contoh yang itu, itu adalah, kita enggak menggunakan akun fair value adjustment, tapi langsung disesuaikan saja. Nah, saldunya, kemana? Dia catat-catat sebesar, analyze gain-nya ini, catat, jadi perubahan fair value-nya berapa, kemudian masuk ke analyze gain atau loss, itu adanya di OCI. Nah, bedanya adalah, ada interaksi with recycling. pada saat penjualan, maka saldo, saldo un-release gain and loss, yang ada di OCI itu, yang ada di OCI sebelumnya, itu direklas ke income statement, namanya realize holding gain and loss, di profit and loss. ini bedanya, bedanya itu, teman-teman. Ada juga, untuk investment itu, secara fair value-true and loss, jika dia di-trading, secara aktif, atau dia memilih fair value option. Nah, untuk treatment yang ini, maka sama, tetap karena dia debt, instrumen debt, maka tetap kita membuat tabel amortisasi. tapi boleh juga, di sini, boleh juga tidak dilakukan amortisasi, artinya langsung. Langsung. Jadi, langsung, berapa perubahannya kita ubah, boleh. Invertasi ditukur, sesuai fair value, membuat jurnal penyusunan fair value, un-release dicatat. bedanya adalah, selisih un-release-nya ini, catatnya tidak ke OCI, tapi ke net income, ke income statement-nya. Tepatnya di under income atau expense. Nah, sama untuk yang portfolio, ini menggunakan akun fair value adjustment. Sementara untuk fair value option, penyesuaian fair value-nya adalah, langsung dijurnal ke akun, ke debt investment-nya. itu terkait dengan debt investment, yang kemarin kita sudah bahas, panjang lebar, sudah bahas, semuanya juga sudah ada, nanti bisa dilihat tayangan videonya, teman-teman, kalau terlewat. Nah, hari ini kita akan fokus di equity investment. kalau tadi debt investment cuma ada, ada tiga, di equity investment cuma ada dua, bagainya. Yaitu fair value truck and loss, sama fair value truck OCI, tapi without recycling. artinya, tidak ada reklass, seperti ini ya, tidak ada reklass, apa namanya, unrelased gain, maafin sini, tidak ada reklass, unrelased gain, unrelased gain, unrelased gain, gain and loss di OCI, ke realize, nggak perlu catat, nggak perlu dilakukan reklass, karena dia without recycling. untuk fair value truck and loss, itu untuk jenis importasi yang digunakan untuk trading, atau non-trading juga, tapi dia tidak memilih fair value truck OCI. Jadi untuk non-trading, nanti bisa memilih, bisa memilih yang pakai yang ini, atau bisa memilih yang fair value OCI without recycling. Nah, treatment-nya nanti seperti ini ya, kalau untuk fair value truck and loss, maka investasi diukur sesuai fair value, membuat penyesuaian fair value, nah ini menggunakan akun fair value adjustment, menggunakan fair value adjustment, jadi untuk akun equity investment-nya sendiri itu, dia sesuai nilai cost-nya ya, jadi nilai cost-nya. Pada saat penjualan, sesuaikan dulu akun, nilai investasinya itu ke akun fair value adjustment, kemudian jika masih ada selisih, antara harga jual dengan nilai wajar, maka kita akui sebagai gain and loss. Nah, sementara untuk yang fair value OCI, diukur sesuai fair value, membuat jualan fair value, langsung ke akun equity investment, jadi tidak perlu fair value adjustment di sini ya, tidak perlu fair value adjustment. Fair value adjustment itu apa? itu adalah akun terakun dari akun investasi investment ya, jadi biasanya investment kita jajikan sebagai nilai-nilai cost-nya, sementara fair value ini adalah akun yang menyesuaikan dengan nilai wajarnya. ini sedikit review materi, nanti juga kita akan bahas mengenai penyusut, apa, maaf, impairment ya, penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini, yang berdasarkan referensi yang ada, itu hanya terjadi di debt investment saja. kira-kira kenapa Zon Hans, kenapa kok yang equity investment nggak perlu impairment ya? Kenapa kira-kira? yang bagian equity investment kok? Iya. Di AKM, ada nggak diajarin, dibahas mengenai impairment untuk equity investment? Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Gimana itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada, kan? Nah, kenapa nggak ada itu, Pak? Kenapa alasannya kira-kira? Ya, jadi kenapa, Pak? Menurut saya, Pak? Ya, kenapa? Mungkin karena arus kontraktual dari equity investment. Tidak bisa ditentukan, Pak. Kenapa, kenapa? Arus kontraktualnya, Pak. Di masa depan. Bisa, sepanjang itu bisa-bisa di... Kan saham, justru utama gini, saham ya. Saham itu kan, coba saham itu, saham itu kan artinya gini. Kita nggak perlu bikin, apa namanya, kita nggak perlu, apa ya, saham itu kan tergantung harga pasar ya. Ingat ya. Harga pasar ya. Kan ada harga apa? Artinya, harga pasar itulah yang mencerminkan, mencerminkan, apa namanya, mencerminkan nilai wajarnya itu. Betul, kalau mau bilang, kita nggak bisa menentukan, Pak, apa namanya, susah menentukan, misalnya, apakah saham perusahaan ini nanti tahun depan akan naik atau turun. Ya sebenarnya bisa. Kalau jadinya bisa, contohnya misalnya nih, misalnya, kita beli saham di industri minyak, misalnya. Ternyata, ada, misalnya, ada, ada, kejadian kebakaran minyak, kebakaran pabrik itu, misalnya. Kebakaran minyak, kebakaran hilang, misalnya. Nah, itu kan secara otomatis nanti akan membuat saham turun. Atau, bisa juga di dediksi gitu. Cuma memang, jadi gini, karena harganya sudah tercermin dalam harga pasar, sehingga perubahan fair value-nya itu nanti akan otomatis sudah termasuk, kalau dia turun, berarti dia sudah termasuk di situ adalah ada namanya impairment. Sementara, kalau deep investment, itu kan tergantung dari profil orang ya. Ini, si debitur ini, sanggup nggak nanti dia bayar ke depannya. Oh, ternyata ada krisis ekonomi juga. Dia nanti akan melalui penurunan. Berapa keseluruhan ini harus diulang. Jadi nanti ada namanya, istilahnya adalah, ECL ya, incurred, apa namanya, ECL, kepanjangannya apa? Apa kawalan ECL, kepanjangannya, sudah dibantu? Estimated credit loss ya. Expected, Pak. Expected credit loss ya. Expected credit loss. Jadi kita, kita untuk, untuk pembahasan segampangnya adalah, kita nggak, di sini nanti kita nggak akan menghitung, bagaimana cara menghitung expected credit loss, karena ada rumusnya itu kan, ada probability dan sebagainya. Kita nggak, nanti nilainya given. Nilainya ECL ini, sementara nilainya ECL-nya ini, bagaimana, apakah impairment-nya ini? Nah, itu cukup simple. Kita buat simple, teman-teman, ini pegangan ya teman-teman, supaya nanti teman-teman nggak bingung konsepnya nih. Ini harus penting konsepnya. Untuk yang amortis cost, maka, caranya adalah, jika terjadi impairment, ingat ya, kalau impairment berarti, antara CA, carrying amount, yang merupakan cerminan dari CA, itu lebih besar dibanding ECL-nya, dibanding expected credit loss-nya. Ingat, itu impairment ya. Kalau CA-nya lebih kecil dari ECL, berarti bukan impairment itu. Nanti ada recovery malah. Balikannya recovery. Ya, bisa dipahami ya. Caranya adalah, kita debit, akun loss on impairment, loss on impairment ini adanya nanti, dimasuk di laporan income statement, di debit, kreditnya, kita bentuk akun namanya, allowance for impairment debt investment. Allowance ini adanya nanti, adanya adalah dia nanti, di aset ya, sebagai kontrak akun dari debt investment. Jadi nanti ada debt investment, nanti di bawahnya ada allowance for impaired debt investment, jika ada impairment. Sehingga, nilai debt investment-nya, itu sebesar CR, sebesar cost-nya, bukan, sebesar fair value-nya, atau sebesar CA-nya lah. Tapi di bawahnya nanti, ada allowance of impaired debt investment. Sehingga ada namanya, net debt investment-nya, itu adalah nilai-nilai yang sudah mencerminkan impairment. Jika ada recovery, artinya artinya apa? Nilai ACL-nya itu lebih tinggi, dibanding nilai CA-nya, maka kita lakukan recovery. Caranya dibalik ya, yang allowance-nya itu di debit, allowance for impaired di debit, sementara kreditnya adalah, masuk ke recovery of loss impairment. Yang allowance masuk ke aset, yang recovery ini masuk ke income statement. Nah, sementara, kalau untuk kategori yang fair value OT, perhatikan di sini, debt investment pun, itu nggak semuanya impairment. Ada kategori yang, kemarin kalau teman-teman mati, ada kategori yang fair value true profit loss. Itu yang nggak di impairment. kenapa? Lagi-lagi karena, dia kayaknya trading, dia sudah tersermin harga pasar. Suara saya bisa terdengar jelas ya teman-teman? Suara saya. Saya khawatir global ini. Jelas ya? Baik, makasih. Nah, perlakuannya adalah, ketika terjadi impairment adalah, maka, jurnalnya adalah, pertama kita debit akun loss on impairment yang ada di income statement ya. Nah, kreditnya, perhatikan bedanya. Kalau tadi ke allowance, kalau sekarang adalah, adjustment for impairment loss OT. artinya, ini nanti masuk ke komponen komprehensif income. Masuk di komponen income. Tetap di SOCI, cuma dia masuk di bawah. Kalau yang loss impairment, dia masuknya ke, biasanya ditaruh di under income and expense. Tapi kalau adjustment, ini masuknya adalah nanti di, di, di OCI ya. Di OCI. sehingga apa, teman-teman, untuk akun debt investment OCI ini, nilai impairment itu, nggak akan mengaruhi nilai debt investment-nya. Sementara kalau yang tadi, yang tadi ini, ini akan pengaruh di nilai net debt-nya. Sementara kalau yang ini, ini nggak pengaruh ke nilai, debt investment-nya. Oke, supaya kita nggak ngawang-ngawang, kita akan langsung traffic ya, teman-teman, simulasi ya. Nah, nanti saya minta tolong, saya share dulu deh, ininya ya, filenya ya. Nanti, kita sama-sama bahas aja deh ya. Tapi saya minta tolong, teman-teman, untuk aktif ya, teman-teman ya. Oke. Tampilannya kelihatan nggak, teman-teman? Tampilannya kecil. Bisa dibaca nggak? Misalnya saya, kita ubah dulu ini, biar nggak. Yang dulu. Ya, saya lebih enak. Oke, Zuhair Ardian. Silahkan, Zuhair. Dibaca, Zuhair. Zuhair, ada, Zuhair? Ada, Pak. Oke. Zuhair, dibaca dulu, sampai nomor 1. Pada 1 Februari, PT membeli bonds, boom.co, eh, boom corporation, 10%, 5 tahun, paranya 500 juta rupiah, pada kurs, 100, plus bunga terhutang, bunga per 1 April, dan 1 Oktober, PT memaksudkan investasi itu sebagai FC. Oke, jadi gini ya, soal ini, seperti biasa, biasanya kalau soal ini kan biasanya kan pertanyaannya ya, minta buat jurnal ya, terus membuat nilai investasi, nah, nanti kita coba. Kita, kita langsung buat jurnalnya aja ya, jadi kita buat jurnalnya aja ya, untuk, Joy, coba kita nomor 1 ya, enggak bisa kita, ini biar copy, oke, 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 selamat menikmati ya, sebentar ya, oke, tanggalnya, tanggal berapa itu, Joy? Februari ya, apa namanya, Bunko, apa namanya, Bun ya, Bun, Bunko, tujuannya apa ini, kategorinya apa, dia masuk ke HFC, health for collection, berarti apa teman-teman, masuknya ke apa, jenis kategorinya apa, nah, yang sini tadi nih, nih, masuk yang mana nih, masuk yang mana, Joy, amortize kos, Pak, tadi, tadi Joy apa Joyer ya? Joyer ya? Joyer ya, maaf ya, Joyer ya? Joyer ya, Joyer ya, oke, baik, maaf, amortize ya, masuk amortize, oke, berarti kalau amortize kos, apa Joyer? Pertama diukur pakai, kesan nilai, nilai, nilai value ya, investment ya, Kita ambil yang komfortes. Apa nilainya? 500 juta, Pak. Oke, kita ya. Awalnya, Pak. Membeli, kan? Lawannya apa? Suka, Jir? Cash, ya? Cash, besar? Cash, Pak. Terus, lanjut. Oh, plus bunga terhutang. Ya, sebentar. Ada bunganya, ada bunganya, ya? Ada bunganya, ternyata. Ternyata dulu. Cash-nya ntar dulu, ternyata. Ada bunganya, Bro. Oke. Bunganya berapa bulan itu? 1 Februari. Dia terima bunga dari bulan apa? 1 Oktober. Oktober ke Februari berapa? Oktober, November. Lima, Pak. Enggak lah. Oktober, November, Desember, Januari. Februari dihitung, emang? Eh, 4, Pak. Maaf, Pak. Berarti di sini ada interest. Apa? Revenue, ya? G. Berapa? 4 per 12, ya? Kalikan. Berapa, teman-teman? 10%, ya? 10% Kalikan. 500 juta. Eh, entar-entar. Enggak, kacau. 500, coba, 500. Terus baru kita bayar cashnya. Jadi gini, kita sebagai pemegang debt-nya, kita diminta bayar dulu, bayar bunga yang lewat. Kenapa? Karena nanti di bulan April, kita akan mendapatkan full bunga yang diperoleh nanti. Maka kita suruh bayar duluan. Oke ya. Lanjut nomor dua. Jadi itu cash pada interest revenue, Pak. Ya, betul. Cashnya berapa sekarang? Cashnya sebesar 25 juta, Pak. Dari mana itu? 6 per 12, dikali 10 persen, dikali 50 juta, Pak. Ya, 100 juta ya? Iya, Pak. Ya. Terima full ini ya. Lanjut nomor tiga, Juher. Masih nomor tiga, Juher. Sekalian. Pertama seperti yang tadi, Pak. Cash pada interest revenue. Tika, baca dulu. Tika, baca dulu. Oh, bentar, Pak. Brexit. Pada 1 Oktober, boom bonds dengan par 50 juta. Dijual pada kurs 98, PT juga mencatat penerimaan bunga. Jadi ada 1 Oktober ya. Ini tanggalnya, kita coba sesuatu dulu deh supaya lebih enak. Ini tanggal 1 Oktober ya. Ini tanggal 1 Oktober ya. Oktober. Jadi. Jadi. Apa namanya ya. Yang dijual ini enggak semuanya ya. Bagian ya. Pertama apa ini? Kita catat dulu dan mencatat penerimaan bunga dulu. Oke. Oke, bunganya dulu catat kita catat bunganya. Izin, Pak. Mencatat penerimaan bunga. Jurnalnya cash pada interest revenue, Pak. Berapa? Sebesar 2 juta. 500 ribu. Gini, gini. Ini. Dijual ini ya. Dijual 90, 68. Jadi gini, kita pisahkan dulu nih. Ini yang untuk yang parnya, yang nilai parnya yang par yang, kan ada yang 50 juta. Nah, satu sisi nanti kita dapat lagi yang, untuk yang nilai parnya. Saya asumsinya, di sini adalah, kan kita kan 500 juta ya, 500 juta. Yang 50-nya itu dijual. Sehingga kita sisal 450. Nah, cuma di sini ada keterangannya adalah dijual pada kurus 98. Nah, ini supaya kita lebih. Ini, kita asumsikan pembayaran 98 ini termasuk dengan, termasuk dengan pembayaran, termasuk dengan pembayaran bunganya gitu ya. Jadi, supaya, apa namanya, bisa kita ini kan. Kita pisahkan dulu ya. Yang par 250. Sebenarnya sama sih, bisa aja sama sih. Takutnya nanti kita bisa ini kan. Paham nggak maksudnya, jurir? Dipisah dulu. Berapa jurir ini? Yang 50 juta. Sama, tetap 10% juga sama. Kalikan berapa, 6 per 12 ya? Halo? Iya, Pak. Iya, 6 per 12. Kalikan 6 per 12 ya. Mbak, nominalnya adalah berapa? 50 juta. 50 juta. Yang ini sama. Cuma nominalnya adalah. Terus, baru, apa namanya, ini penjualan ya. Menjual. Bisa ya. Bisa harga. Dengan harga. 90% ya. Maksudnya ya. Oke. Kita terima gas-nya pasti. Gas-nya berapa? 98%. 98, Pak. Ya, oke. 98. Gas-nya adalah 98% dikalikan 50 juta ya. 50 juta, Pak. Sementara kita punya, apa namanya, kita punya debt investment ya, di sini. Debt investment. Debt investment sebesar berapa? 50 juta ya. 50 juta ya. Ini karena, karena, apa, tidak ada, apa ya, tidak ada perbedaan antara nilai, nilai kupon dengan nilai efektif, sehingga kita nggak ada amortisasi ya. Jadi, kita anggap sama. Kita sesuai sama, karena nggak ada perbedaan. Kita anggap nilai kupon dengan nilai efektif, interest-nya. Nah, ada selisih, akuis bagi apa? Plus on sale of the investment. Plus on sale of the investment. Oke. Syafrina Namarah, ada? 625. Syafrina? Syafrina? Syafrina mute? Ada, Pak Mahilam, Syafrina? Ada, Pak. Mungkin mic-nya sudah bermasalah, kalau dia sudah omik. Halo, Ren. Zidyan ya, Zidyan? Zidyan Fahri? Tadur, Pak. Oke. Lanjutin, Zidyan. Kita lanjut yang nomor 4 ya. Oh, nomor 4 ya. Iya, Pak. Pada 31 Desember, nilai wajar, BUM, BONS, pada Kurs 90, PT juga mengakui bitang bunga, Pak. Oke. Ada nilai wajar 90 persen? Iya. Gimana perlakuannya? Kita buat jurnal penyesuaiannya, Pak. Oke. Apa buat penyesuaiannya? Coba kamu perhatikan dulu lagi. Coba. Dia kategorinya apa? Dia kategorinya HSC, Pak. Hah? Apa? Amortize cost, Pak. Oke, amortize cost. Kalau amortize cost, gimana? Apakah perlu penyesuaian? Berarti tidak perlu membuat penyesuaian nilai wajar, Pak. Iya, iya. Jadi, tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak. Tidak perlu jurnal. Iya, Pak. Karena kategorinya HSC, ya. Jadi, langsung ke pengakuan piutang bunganya, ya. Piutang bunganya, ya. Kamu aku itu piut bunga selama dari Oktober ke Desember. Berapa bulan, tuh? Oktober ke Desember ke bulan. Iya, Pak. Berapa? Benar-benar kan interest receivable, ya. Dua bulan, ya, Pak. Iya. Dua per dua belas, Pak. Dua per dua belas, oke. Dikali. Dikali 10 persen dikali sama itu, Pak. juta. 49? Dikali berapa? Oh, 50, Pak. 50? 50 udah jual. Tinggal sisanya aja. Sisa 150, Pak. Hah? 150? 150 dari mana? Yang Sisa Bun tadi kan awalnya 500 juta. Kemudian dijual 50 juta. Sisa berapa itu? 400 Paham, Pak. 450 juta sisanya, Pak. Iya. Itu kan. Yang 50 udah dijual. iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Berapa bulan tadi? Dari dari Oktober, November, Desember 3. Oh, baiklah, malah, Pak. Awalnya apa ini? Interest receivable awalnya apa? Interest receivable pada interest revenue, Pak. Iya. lanjut yang nomor 5. Baik, Pak. Pada 1 Juli 2019, PT beli bonds Vio Company dengan bunga 8% untuk 5 tahun, parnya 100 juta dengan yield 10% diskon seharga 92.278.000. Bunga per 1 Januari dan 1 Juli. PT memaksudkannya sebagai HFCS, Pak. Dia beli apa namanya? Vio ya? Beli ini ya? Beli bond Vio ya? Vio Po Tujuannya apa dia? Untuk help for collection and selling. HFC plus selling ya? Berarti dia kategorinya masuk ke Fair Value OCI saya beli OCI yang apa? atau without recycling? With recycling, Pak. Karena dia debt investment. Oke. Oke. Jurnalnya berarti debt investment pada cash, Pak. Ada cash. bentar. Dia ada 1 Juli bunga per 1 Januari dan 1 Juli. Iya. Iya, Pak. Berarti iya. Jadi, debt investment debt investment pada cash, Pak. Besar. 92 juta 278 ribu. Iya. Ini karena sudah diketahui nilainya kita langsung aja. Iya, Pak. Langsung santungin ya. 92 278. Oke. Satu lagi. Iya, Pak. Nomor 6. Pada 31 Desember 2019 nilai wajar investasi di VIO Bonds sebesar 95 juta. PT juga mencatat penyesuaian bunga dan amortisasi diskon. Bond VIO-nya berapa? Jadi berapa? 95 juta, Pak. 65 juta. Oke. Oke. ada ini, Pak, penyesuaiannya, Pak. Penyesuaian wajarnya. Bikin apa dulu, nih? Penyesuaian dulu, ya? Bikin ini dulu. Bikin amortisasi dulu, ya? Iya, Pak. Oke. Oke, berapa amortisasinya? Tanpa bikin tampil, bisa nggak? yuk. Interable berarti inamel, yuk. Kas yang diterima, ya, Pak? Ya, kalau itu belum jadi kas, ya, kan? Bayarnya setiap tanggal berapa, itu? Oh, iya, benar-benar, Pak. Beli Januari, kan, ya? Iya, Januari. Dan Januari, ya. Berarti masih ke interest interest table-nya, Pak. Bali, ya. Besar? Besar? Nominalnya, ya, Pak? Nominal, ya. 8%? 8% tadi dikali sama 100 juta. 100 juta. 100 juta, kan? Iya, Pak. 100 juta. Dikali dari... Dari kemudian amortisasinya, ini dia jual di premium apa diskon, ya? Diskon, Pak. Diskon, berarti semakin ke depan, semakin nambah, ya? Berarti, eh, maaf. Semakin ya, semakin semakin menambah nilai nilai JAP-nya, ya. Nilai JAP investment-nya, ya. Iya. Berapa, nih? Oh, nanti selesai aja, nanti. Kita bikin dulu yang interest ini, ya. Interest ini aja dulu. Iya, Pak. Iya. Oke, berapa? 10 persen? 10 persen, Pak, dikali... Dari yield ini, ya? Iya, dari yield. Dikali? 100 juta. 100 juta, kan? Apa nilainya? Oh, dikali... Iya, Pak. Maaf, maaf. Maaf, salah. Dikali sama caring amortis, ya, Pak. Ya, caring amortis, kan? Berapa? Dan 2. Dan 2, ini, ya? Iya. Kalikan 6 per... 6 per 12. Iya. Sehingga... Iya, Pak. Selisinya sebagai depth investasi. Iya, ini emortisasinya. Sekarang, baru apa, tadi? Penyesuaianya, ya. Sekarang, ya, wajar, ya. Iya, Pak. Untuk kategori ini, dia pakai akun ini enggak? Travel adjustment enggak? Kalau dia portfolio aja, ya. Kalau dia portfolio aja. Oh, iya. Kalau dia portfolio-porto. Kalau dia portfolio-porto pakai. Kalau sendirian... Kalau sendirian... bisa pakai juga boleh supaya enggak. Ini suai, jingung enggak? Oh, baik, Pak. Boleh pakai juga enggak apa-apa ini. Jadi, apa? Jadi... Jadi... 4 juta, kan, ya. Sementara kering monyet, dia kan begini. Kita lihat, ya. Ini, re-value-nya 95 juta. 22 juta. Sedangkan... CA-nya berapa? CA-nya, CA-nya kan? CA-nya kan 100. Ini, enggak dong. 92 ini. 92, ya. Tambah dengan 600 juta. Iya. Ada naik atau turun? Naik, Pak. Naik, kan? Naik. Fisinya berapa, dia? Berarti... Jurnal... Untuk jurnalnya, Pak. Iya, jurnalnya gimana? Fair value adjustment pada... Pada? Pada... Pada... Unrealized... Holding... Game loss... Apa ini? OCI. Iya, betul. Besar, please. Iya. Oke. Baik, makasih. Nantian, ya. Kaulan Karima. Silahkan. Iya, Pak. Iya, silahkan, Kaulan. Nomor 7, ya. Untuk nomor 7, pada 1 April, PT juga mengkoleksi dengan membeli 110 surat utang negara atau sun, sesuai par. 10 persen, 10 tahun, 10 persen, 10 persen, 10 persen, 10 persen, 10 persen tahun, sparnya 1 juta bunga per 1 April dan 1 Oktober. PT memaksudkannya untuk trading. Beli Sun Tujuannya apa? Trading ya? Iya Pak Tujuannya trading Untuk trading, berarti kategorinya apa nih? Tradingnya FCPL Yang dari sini nih, masuk yang mana nih? Masuk yang FCPL Harus bisa kategori itu ya, jangan sampai salah ya Kalau teman-teman salah, nanti otomatis pengaruh nanti jurnalnya Silahkan dibuat jurnalnya nih Jurnalnya sama nih, awalnya sama, berikutnya nanti juga beda Depth Investment pada FCPL Depth Investment Investment Tulisin ya nanti sini FPPL Ada? Besar? Rp10 juta Rp110 surat utang dikali Rp1 juta Berapa? Berapa? Rp110 juta Kali kan? Rp1 juta Rp1 juta ya Oke Lanjut Tanggal 8 Tanggal 8-nya pada 31 Desember Nilai wajar Sun Rp124 juta Jadi juga mengakui piutang bunga Pertama mengakui piutang bunganya dulu Pak Oke ya Piutang bunga dulu ya Atau mau piutang bunga dan piutang bunga dulu ya Ternyata apa? Interest receivable pada interest revenue Interest receivable pada? Interest revenue Iya Kenapa gak ada amortisasi? Karena dia FTPL Hah? Karena dia FTPL Kalau FTPL emang gak ada amortisasi? Ada Ada lah Ada Meskipun boleh gak pakai amortisasi Tapi bisa Amortisasi bisa juga Kenapa? Salah pertanyaannya adalah Kenapa gak ada amortisasi? Karena gak ada perbedaan Antara nilai Disini ada informasi nilai ZIL Atau nilai bunga efektif Dengan nilai Kuponnya Nilai Nilai kupon ininya Karena Ya Berapa nih jadinya? Nah hitungnya Rp110 juta Dikali 5,5% Karena dia Semianual Terus dikali 3 per 6 Semianual? Ya 1 April Dan 1 Oktober Bunganya Oh Kalau Kita pakai 11% Bisa emang? Bisa 12 Asalnya sama gak? Sama hitungan Kali Berapa bulan? 3 bulan Desember Nih Dia belinya apa sih? April ya? April Oh Dia bayar Bayar Oktober dulu ya? Iya Pak Oh iya 3 bulan ya Jadi Yang Benarnya Harusnya Yang Oktober ini Harusnya Sudah dibayar dulu ya Tapi ini Karena kita Desember Berarti kita Dari Oktober ke Desember Tiga bulan Betul Ok lanjut Terus Lanjutnya Karena dia FTPL Jadi Disesuaikan Pak Nilai Nilai apa? Fair value Adjustment Pada unrealized Holding gain or loss Kita Bingin dulu aja Fair value nya berapa? DA nya berapa? 124 juta DA nya berapa? 110 juta Ya DA nya ini ya Dari kenaikan ya Gain Pak Ok Surnalnya Fair value adjustment Pada unrealized Holding gain or loss PL Pakai Ini gak Pakai Fair value adjustment Gak dia Kalau dia Bisa Bisa enggak Sebenernya ini Memang lebih enak Pakai ya Tapi Kalaupun Ada yang Jurnalnya Langsung Kalau dia Trading Itu Pakai Kalau dia Trading Bisa Bisa langsung Tapi kalau Mau Simple Kalau kita pakai Ini Gak apa-apa Fair value adjustment Gak apa-apa Kalau mau langsung 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 Ke Investment Juga Gak apa-apa Juga Investment Langsung Karena dia Bukan portfolio Bisa Dua Dan 14 Ya Demikian Yang ini Juga Yang 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 Juga Bukan Protokolio Bisa Langsung Kalau Yang Ini Kalau Yang Yang Trading Sama Yang Oci Ini Sebenarnya Kalau Untuk Debt Ini Bagusnya Pakai Fair value Jasmine Sehingga Sehingga Bisa 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 Termonitor Tapi Kalau Tidak Tidak Masalah Juga Satu lagi Tanggal 9 Nomor 9 Pada 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 31 Desember PT Mengamati Investasi Bond Ke Kiko Dengan Nomor Type Cost 10% 5 tahun Dan 300 Juta Didapat Informasi Bahwa Investi Terkena Gugatan Hingga Terancam Bangkrut Tidak Mampu Melunasi Keseluruhan Pokok Plus bunga Maka Manajemen PT Membuat Proyeksi Arus Kas Investasi Bunga Efektif 10% Sebagai Berikut Bentar Keiko Keiko Yang mana Ya Belum Ada Belum Ada Apa Gimana Ya Mungkin Gini Sebelumnya Perusahaan Sudah mencatat Nih Sudah mencatat Nih Apa Namanya Dia Sebelumnya Sudah Punya Ya Oblik Apa Namanya Investasi Berupapun Ke Keiko Kategorinya Amortes Cost Amortes Cost Amortes Cost 10% 5 Kita Cahit Dulu Kita Cahit Dulu Ke Nya Cahit Apa Namanya Cahit Bon Dulu Investment 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 Keiko Berapa CA-nya ini? CA-nya berapa CA-nya dulu? Berapa CA-nya? 300 juta, Pak. CA-nya berapa? 300 juta. 300 juta, ya. Kenapa 300 juta? Tahu dari mana? Ini yang dari soalnya. Ya, soal betul. Dan lagi-lagi, dia tidak ada ada perbedaan antara kupon rate dengan efektif rate, ya. Sekarang tinggal cari ini berapa, apa namanya, kita anggap, teman-teman, ya. Anggap, anggap, nah ini sekali-sekali kita menerapkan, nih. Perhatikan di sini, yang modasi. Untuk debt investment cost, ya. Pertama adalah identifikasi berapa besarnya ECL-nya, nih. Nah, kita hitung dulu ECL-nya di sini. Nah, ECL-nya, ya. ECL. Kita hitung ECL-nya dulu. Kita anggap, informasi ini ECL, ya. Apa, eksiknya credit loss, ya. Caranya gimana? Ini kan ada harus kontraktuarnya. Kalau secara kontraktual, kita kan umurnya kan berapa tahun ini, 5 tahun. Artinya, setiap tahun, kita akan mendapatkan pembayaran 10% dari 300 juta. Jadi, dari 300 juta, jadi 30 juta. Kemudian, nanti di pada akhir, ya. Pada akhir, pada akhir masanya, nanti kita akan mendapatkan pokok, prinsipal, dan bunganya. Namun, ternyata, ternyata, kita hanya mendapatkan setiap tahun 20 juta, dan pada akhir periodenya itu adalah dalam 3 tahun sisanya, ya. Artinya, artinya yang 2 tahun belakang ini sudah sesuai, lah. Sudah sesuai dengan kontraktualnya. Nah, kita mendapatkan angkanya cuma segini, 320 juta. Caranya gimana? Misalnya, kita present value-kan semuanya ini. Ini, present value-kan semuanya. Dengan rate-nya, tadi berapa persen? 2 persen. Caranya, jadi kita present value dulu. Present value dari, kita bisa pakai ini, pokok. Ini kan sama, ya. Artinya, pada saat akhir periodenya, kita dapatnya 300 juta. Sementara bunganya itu adalah 20 juta. Kalau pokok, karena dia single, maka rumusnya berapa? Nah, rumusnya 1 dibagi 1 plus I-nya berapa? 10 persen. 10 persen. Jadi, sebuah efektifnya sama, ya. 10 persen, 10 persen, ya. Angkat. 3. Kita di posisi 2019. Berarti, tangkat. I. 3. 3, ya. Sementara, kalau bunganya, berarti kan, kanan dia berulang. bagi rumus yang sama, ya. Jadi, 1 dikurangin. Dibagi. Berapa persen? 20 persen. Eh? 20 persen. 20 persen, ya. Pokoknya adalah 300 juta, tetap bayar pokoknya. Nanti kalau, ini digantung ininya, ya. Digantung dia, bayarnya berapa, ya. Kalau bunganya kan dia 20 juta. sehingga kita akan menemui FCL-nya adalah E. selisihnya berapa? Selisih BA dengan ECL. Ini kita anggap nih ECL, teman-teman, ya. Kita anggap nih ECL-nya, ya. Misalnya, ya. Berapa selisihnya? 300 dikurangin 25. 24. Jurnalnya gimana? Yang ini, jurnalnya. First on impairment pada allowance for impaired debt investment. Kategorinya apa dia? Amortize, ya. Iya, Pak. Amortize, ingat, ya. Karena kategori amortize, ya. Jurnalnya adalah, jurnalnya adalah, apa? Loss on impairment Loss on impairment pada allowance for impaired debt investment. Oke. Pada allowance, ya. Allowance. Allowance for impaired debt investment. Namanya apa? Kita samusuin aja. Allowance for impaired debt investment. For impaired debt investment. ingat, ya. Yang ini masuk ke profit and loss, ya. Masuk ke income set profit and loss, ya. Atau PL, ya. Masuk ke PL. Yang ini aset, ya. Kontra akun dari aset yang ini, ya. Iya. Oke. Ini, apa namanya, kita sudah mengerjakan, nih. Untuk yang set, kelompok-kelompok. Yang kelompok. Ini kelompok A, ya. Nanti teman-teman, nanti saya kasih ini untuk mengerjakan ulang, ya. Supaya nanti dapat pemahaman yang ini, ya. Ini masih kerekam, ya. Oh, ya. Masih, ya. Set, 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 set. Baik. Sekarang kita ke kelompok B, ya, teman-teman, ya. Oke. Kelompok B saya minta tolong. Oke. Uji has to pick. Absen 12. Silahkan. Kelompok B. Investasi sekuritas, sekuritas ekuitas. Di samping, investasi bond, PT juga memiliki portfolio saham trading per 1 Januari 2019 dengan nilai wajar investasi saham Rp90 juta. Berikut ini rinciannya. Investasi untuk langsung, ya. Langsung atau enggak? Betul-betul. Kita langsung ke... Kan ini ada jenis investasinya, nilai sahamnya ini. Kemudian, per 1 Januari, perusahaan juga mempunyai saham non-trading, ya. Lupa. dia punya kategorinya apa? Kategorinya dia? Dia punya kategori... Yang tiga ini apa kategorinya? Trading. Trading. Kalau trading berarti klasifikasinya masuk yang mana? Kalau trading itu masuk yang... Yang mana? Yang mana? Yang antara dua ini. Maksudnya yang mana? FDPL. Yuk cepat, cepat. FDPL, Pak. Ya. Jadi yang kategori FDPL ya. Kita catat dulu deh. Room ya. Room. Kemudian rent. Ini kan gambar ya. Saya catat dulu. Rp. Rp. Ini adalah Rp. 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 Oke. Terus yang kategori. Apa itu? Fair value. Oci ya. Ada saham apa aja itu? Saham top. Itu saham. Berapa nilainya? Rp. 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 Atau aja ya? Topnya ya? Oke. Sekarang nomor 10 deh. Nomor 10. Nomor 10. Pada 15 April, PT menjual 500 saham Renko seharga Rp. 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 Ren. Harga Rp. Harga Rp. 4.000 ya? Iya, 4.000. Oke. Trading ya? Kalau trading, langsung saja trading. Dia ada akun fair value adjustment Apalagi dia portfolio Akun fair value adjustment-nya ada nggak? Di samping ini portfolio saham Dengan nilai pajar investasi 90 juta Perhatikan ya Jadi disini Ini kan ada Kita coba lihat dulu Dia Ini sayangnya Kita nggak punya nilai wajar Per saham ya Jadi kita global gitu ya Karena portfolio oke nggak masalah 62 juta Sementara Nilai wajarnya fair value-nya ya Fair value-nya Berapa itu? 90 juta nih 90 juta Sehingga apa? Fair value adjustment-nya apa? Unrealized Ya sehingga disini ada Bukan unrealized ya Karena ini kan sudah Sudah Ini fair value adjustment-nya Fair value adjustment-nya Sebesar 2 juta ya Ingat ya fair value adjustment-nya Ini kan Dia kan Dia di kontra akun ya Sehingga dia disini Credit-nya disini ya Jadi credit-nya Dia jual saham Saham brand ya Brand sini ya Gimana jadinya? Cieratannya gimana? Untuk jurnal penjualannya Ya Ya langsung ya Untuk jurnal penjualannya Yes Yes Ya betul Casenya berapa? Casenya 4.000 Casenya Besar 4.000 Kali 500 4.000 Kali 500 ya Kemudian Ada Kita Kekurangan Equity investment-nya Equity investment Brand ya Brand Brand Apa? 500 saham Kali 3.000 Ini 3.000 Kali berapa? 3.000 ya 3.000 Ya 3.000 Sebasisnya Masukkan ke Ginebolos Oke 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 Untrealize Untrealize Apa realize? Untrealize Untrealize Bukan Kan udah dijual Udah terrealisasi Kalau Untrealize itu Hanya ketika Kita menyesuaikan Dengan Fair value Karena Ini sudah dijual Maka dia langsung Ke Langsung Token In on sale In on sale Yeah Di sini Karena dia FTPL ya Memang Unrealize Maupun Gine Masuk-manya Masuk ke Income Absetmen Di Under Under Income Lanjut Tanggal Bapak itu Tanggal 11 Nomor 11 Pada 17 Mei PT membeli lagi 2.000 saham Evico Seharga 5.000 Rupiah Persaham Jurnalnya Supaya gak lupa Kita mungkin Nanti Apa namanya Apa ini Membeli apa Membeli Membeli Jurnalnya Jurnalnya 5.000 2.000 Kali 5.000 Cash Lanjut Nomor 12 Kalian Nomor 12 Pada 24 September PT menjual 3.000 saham Toko Seharga 3.400 rupiah Persaham 4 September Menjual 3.000 3.000 Paham Harga 3.500 ya Iya Oke Jurnalnya Cash Iya 3.000 Kali 3.400 Terus Equity Equity Investment Untuk Topco Berkurang 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 berapa 3.000 Dikali Dikali Kali Oke ya Ini ya Iya Ingat ya Kalau yang ini Opsinya kan Dia Without Recycling Ya Without Recycling Ya Artinya Dia gak Perlu Gak Perlu Ini kan Gak Perlu Di Direklast Saldo Unless Bertinggin Nya Gak Gak Laksong Gini Ya Kalau Dia Apa Sesuaikan Dulu Dengan Harga Pasarnya Jualan Julu Paham Gak Maksudnya Jadi Kita Ini 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 Betul Kita Kita Akhirkan Dulu Pertama Adalah Karena Dia Kategorinya Topco Oci Kan Yang Jika Ada Pendualan Maka Dilakukan Penyesuaian Fair value Ke akun Equity Investment Dulu Jadi Karena Penjualan Maka Di Karena 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 Kategorinya FFOC Maka Kita Kita Menyesuaian Dulu Penyesuaian Fair value Nah Keserikan dulu Fair value nya Gimana Fair value nya Tiga Dibagi Dia kan Disini kan Dia berapa itu Tujuh ribu ya Itu Lembar sahamnya Lembar sahamnya Harganya berapa Dua puluh empat juta Dibagi Ya Tiga puluh empat ratus Berarti Sementara Harga sahamnya Dijualnya Dari Tiga ribu 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 Jadi gimana Fair value nya Tiga ribu Tiga ribu Ya Sama kita Jadi kan Jadi Naik Peturun Harganya Harganya Turun Kalau turun Berarti kan Dia Lost ya Unrealized 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 Begini Unrealized Holding G Lost Apa OCI OCI Betul Ya Betul ya CIS Besar Nah ini kita hitung nih Kan yang dijual berapa Tiga ribu Terus Selisihnya berapa harganya Tiga ribu Lima ratus Tiga ribu Lima ratus ini Dikurangin Dikurangin Tiga ribu Empat ratus Tiga ribu Tiga ribu Kawanya apa Disini Equity investment Iya Betul Baru proses Kedualannya Berarti langsung Ini gak perlu Lagi Lagi Pakai penyesuaian Jadi Satu ini Disini ya Karena di OCI Maka disesuaikan dulu Ini teman-teman ya Coba diperhatikan ya Teman-teman ya Harus Diatensi ya Nanti kalau Kategori Menentukan Jurnalnya Nah ini yang berat nih Yang agak susah nih Kita coba sama-sama ya Oke Terima kasih tadi ya Pertanyaan saya Semuanya Apakah Apakah Untuk yang kategori B ini Dilakukan ini Apa namanya Impairment Yang kategori B kan tadi Kategori Investasi Ini ya Equity ya Apakah dilakukan Impairment Ada impairment gak Tidak ada Tidak ada ya Ingat ya Tidak ada impairment Disini Impairment hanya untuk Yang debt Investment Jadi Ada perubahan Disini Nanti Kita lihat Perubahan Perubahan harga pasarnya Perubahan 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 Perubahnya Kita lihat Yang berubah Disini ada Ada banyak Perubahannya Disini Satu-satu Kita nyesuaikan Kita harus buat dulu Nah Pertama Kita copy dulu Kategorinya Kategori FTPL 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 Kita copy lagi Jumpah lembarnya sekarang Kita cek lagi ya Untuk FTPL Ada perubahan gak Cuma lembarnya teman-teman Rp10.000 Ada perubahan gak dia Ada apa Ya oke Berarti Rp10.000 Mana Perubahan FTPL Membeli Bertambah Rp2.000 Bertambah ya Bertambah Rp2.000 Terus ada lagi gak Ada ya Room Awalnya Kita punya Depan Rp2.000 Ada pertambahan gak Pengeluaran Ada gak Room Gak ada ya Tentu room gak ada ya Teman-teman Tidak ada Tidak ada Room Tetap Serang rent Berkurang Berkurang Berapa Rp500 Mana Rp500 Oh ini Rp10.000 Ada 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 Baru gak Beli Gak ada Top Ini lain lagi Berarti Yang kedua Kategori FWC Berarti Ini Adalah Top Co Kita ambil Top Lembarnya Berapa Top Co Awalnya Kita punya Lembar Rp7.000 Terus Berkurang Bertambah Berkurang Berkurang Rp3.000 Rp3.000 FWC berkurang Room Tetap Pen Berkurang Pen Berkurang Topo Berkurang Juga Langsung Langsung Aja Ni Kita Harus Tahu Kita Langsung Cari Bisa Pakai Kos Pakai Kos Kos Ini Lembarnya Lembarnya Menilai Kos 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 Sama Sekarang Disini Ada Nilai Nilai Oh Ini Kalau Nilai Kos Ini Ini Nipas Dulu Lihat Ini Nilai Kos Sanya Kemudian Tadi Ada Per Value Per Lentar Terus Dulu FB Berapa FB 5.500 Ya 5.500 Harunnya 3.500 Harunnya 3.200 Yang Ini Top Top 3.500 3.500 3.500 3.500 4.500 Oke ya, sekarang kita cari nilai wajarnya adalah lembar kali nilai selanjutnya. Kita dapat per nilai per sahamnya, meskipun portfolio. Oke, berarti kita cari selisihnya ya. Selisihnya, selisihnya kosnya 54, berarti ini berkena, apa namanya? Nah, yang ini berarti selisihnya adalah 89, tapi ingat ya, kita punya saldo ya, saldo sebelumnya ya, saldo sebelumnya ya, di port. Apa saldonya? Nih, kita punya saldo ini ya. Kredit ya, karena kredit, dia kan minus ya, minus. Sehingga untuk adjustment-nya, berapa berarti? 6.900.000. Berapa? 8.900.000 dikurangi 2.000.000, berarti 6.900.000. Ya, ini minus ya. Ini kosnya. Untuk 2.000.000 di sini, ternyata harga, untuk yang Evi ini, Evi ini, apa ya, yang Evi kita bagi 2 deh. Di Evi ini, ternyata harganya beda ya, teman-teman ya. Yang 2.000 ini, 2.000 itu harganya bukan, tapi berapa? Ini, 5.000. Jadi, ini nanti kalau gitu. Justisnya kita sampe dulu ya. Paham kan, kenapa kalau Evi-nya beda, harganya, karena harganya beda ya. Harganya ada yang, yang 2.000 itu debit tidak harganya. Eh, salah kembali, saya. Biasanya ini. Jadi, nanti adjustment-nya adalah adjustment-nya. Ya, ini ya, berapa itu? Oke, jurnalnya apa nih, jurnalnya nih? Nah, di sini, jurnalnya ya. Apa jurnalnya? Apa jurnalnya? Jurnalnya apa? Fair value adjustment? Pada? An? Okay, L income, Pak. Income. Profit and loss ya ini ya, tapi ya. Ya, pada di trading apa-apa ya? Kategori FTPL ya. Berarti pada... Apa? Ya, ini ya, income, apa namanya? Apa namanya? Profit and loss ya, ini ya. Bukan Oci ya, teman-teman ya. Bisa dipahamin kan? Ya, betul kan? Bukan Oci kan? Iya, Pak. Nah, sekarang yang ini. Jurnalnya apa? Kalau yang Oci, kalau yang Oci... Iya, nggak perlu, Pak. Apa namanya? Oh, ini, sini. Langsung ya, langsung ke equity investment-nya. Jadi, langsung bikin jurnal equity investment-nya. Jadi, jika nanti kenaikan, berarti kan naik, berarti naik ya. Jadi langsung aja berarti equity investment-nya. Ada analyst building gate loss ini, maksudnya ya. Tapi bukan PL, tapi apa? Oke. Oci. Oci ya. Besar. Oke, nanti teman-teman, untuk yang posisi ekspertasinya, nanti tiga disusun lagi ya. Disusun lagi, pakai, apa namanya, dirapikan lagi. Ini sudah ada sebenarnya. Disusun. Baik. Itu pembahasan yang bisa kita, apa namanya, bisa kita sampaikan ya. Lebihnya kita lanjutkan ke si Tanya Jep jika ada ini. Tanya Jep jika ada ini.